Untuk praktek kali ini Akan membuat aplikasi Seperti ini Setelah pilih ok Setelah kita klik merah Klik kuning Pijau Jika kita Checklist bot Jika kita checklist italic Akan italic Jika kita checklist Underline akan underline Jika checklist Checkout akan checkout Kita mulai Desain interfacenya Label Cari di toolbox Kemudian Label lagi Kemudian Tag box Kemudian label Kemudian button 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 lagi Button lagi Kemudian group box Di bawah Kita atur Biar rapi Kemudian option button Atau radio button Radio button To loop Dan lagi Radio button lagi Radio button Lagi kemudian kita buat group box lagi kita diberikan dulu group box group box habiskan dulu kemudian cari checkbox checkbox lagi checkbox lagi checkbox lagi desain user interface kali ini sudah selesai desain user interface tinggal ngatur propertiesnya disini sekarang mengatur propertiesnya form disini kita ganti jadi latihan enter sudah muncul kemudian label ini dibikin hurufnya besar yaitu disini di font kulung ke atas disini font klik titik 4 kemudian bikin 16 tebal oke ditengahkan disini misalkan kemudian label label ini juga dibesarkan font misalkan besarkannya misalkan 16 juga tebal gak usah tebal aja gak usah tebal biasa reguler aja kemudian oke dirapikan tengahkan tengahkan kemudian dikasih background 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 color disini bisa milih misalkan ini dark aja kemudian label diganti namanya jadi nama enter kemudian button diganti jadi oke kemudian button 2 diganti selesai kemudian group box disini jadi warna kemudian group box 2 diganti jadi style nah kemudian radio button disini pertama diganti merah yang kedua diganti kuning yang keempat diganti dengan hijau yang kelima diganti jadi biru kemudian di checkbox di checkbox ini yang checkbox pertama diganti jadi bolt kemudian enter dulu checkbox kedua diganti dengan italic checkbox checkbox 3 diganti dengan underline checkbox 4 diganti dengan strikeout 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 oke ada yang ketinggal di pengaturan properties nya tadi yaitu di label label ini adalah sebagai judul judul nya adalah program sederhana nah begitu dihapus lab nya ditengahkan dulu begitu sekarang kita menuliskan script nya menuliskan script nya yang pertama di tombol oke double klik disini label 3 titik teks tekan tombol tab sama dengan teks box 1 titik teks kemudian di tombol selesai diisi dengan script double klik dulu n kita coba hasil script kita apakah benar atau tidak caranya ke form dulu kemudian kita start kemudian diketikan misalkan disini event kemudian ok berarti berhasil kemudian akan mengetikan script di radio button merah disini double klik label 3 titik for color tab sama dengan color titik red kita kita coba dulu disini klik kita jalankan ya kemudian kita ketikan nama disini misalnya e fun nah ok kemudian pilih nah berarti sudah benar tadi ketikannya kuning belum bisa karena belum kita ketikan script hijau juga belum bisa karena kita belum ketikan script apalagi disini karena kita belum ketikan script kita lanjut ke mengetikan script yang kuning double klik kuning kemudian label 3 titik for color tab sama dengan color titik yellow nah kebawah tab nah kita coba lagi ini yellow yang kuning ya di pop dulu kita disini kemudian kita nama event misalkan oke yellow atau kuning nah berarti sudah benar sekarang yang hijau double klik label 3 titik for color tab sama dengan color titik green tab kita coba lagi disini ini di form dulu langsung start ketikan nama misalkan google pilih oke kita pilih hijau masuk ya benar juga dan lanjutkan ke tombol atau radio button biru pilih sini atau langsung selesai juga bisa selesai kemudian kita ke biru double klik table 3 titik for color tab sama sama dengan color titik blue tab kita coba lagi disini kemudian kita play kemudian kita coba biru masuk nah kita tes semuanya hijau ganti kuning ada merah juga bisa dan kita selanjutnya ke matur ke style yaitu dari bot talik underline dan strike out ya kita selesai dulu untuk melanjutkan ke script yang style sekarang mengisi script untuk style di bot double klik bot nya label 3 titik font sama dengan new font guru buka microsoft chance serif kutip koma label 3 titik font titik size koma label 3 titik font titik style x or font style font style titik gold belum tutup setelah itu kita coba kita start ke font dulu start kemudian tuliskan namanya uke fan misalkan oke dulu ya tebal nah berarti sudah tebal perintahnya berarti bener sekarang akan mengetikkan mengetikkan untuk italic kita akan mengetikkan script italic double klik label 3 titik font sama dengan new font kurung buka kutip 2 microsoft sans serif kutip kutip koma label 3 titik font size titik size koma label 3 titik font titik style xor font style disini langsung ada titik italic udah ada aduk kurung tutup kita coba lagi klik formnya dulu kemudian pilih start kebawah dulu bukuk misalkan oke masuk kita pilih italic miring tebal tebal ya benar berarti ya kita lanjutkan untuk mengetikan script dari underline klik selesai dulu untuk menuju ke edit berikutnya ngetik script dari underline double klik label 3 titik font sama dengan new font kalau buka kutip 2 microsoft sans serif kutip 2 koma label 3 titik font titik size koma label 3 titik font titik style xor font style titik underline kurung tutup coba lagi klik font dulu start kebawah go misalkan oke underline font underline underline muncul underline disini oke ada masalah kita lanjutkan ke strike out selesai dulu untuk menuju editor terakhir mengisi script dari strike out double double click label 3 titik font sama ringan new font kurung buka kutip 2 microsoft sans serif kutip kutip koma label 3 titik font titik size koma label 3 titik font Titek style XR Font style Titek Straight Out Tutup Kita cek lagi Ya, disini nama Nah, udah dicoret Ya, straight out Ya, selesai